Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mari kita memuji dan bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Padul dan Rahmatnya Kita sampai sekarang Masih diberikan banyak mi'mat Baik lahir maupun batin Secara Lahir Kita semua diberikan sehat Walafiat Tanpa halangan apapun Dan secara batin Insya Allah Kita tetap istiqamah Dalam iman Islam dan takbah kita Karena Masih diberikan taufik Dan juga Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sudah selayaknya Kalau kita mengikrarakan Secara lesan Dengan menyatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Salawat dan salam Kita hadurkan Untuk Rasulullah Muhammad Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Yang terakhir saja Kita semua umatnya Sudah seharusnya Bergembira Kalau bisa Membaca salawat Untuk beliau Serta keluarganya Dan sahabatnya Karena Bersalawat Berarti kita Beribadah Dan itu saja Menyenangkan Bagi siapapun Yang beriman Dan sekaligus Dengan bersalawat Kita Memantaskan diri Untuk menerima Syafatnya Akal Moga Allah Mengabulkan Harapan kita Amin Ya Rabbil Alamin Para Peserta Pengajian Majlis Dhuha Yang saya cintai Ada beberapa Topik yang Dimintakan kepada Saya Untuk kali ini Pertama Tentang Kuasa Bagi Pekerja berat Tentu saja Yang dimaksudkan Di sini adalah Kuasa yang wajib Khususnya lagi Adalah kuasa Ramadan Kita tahu Dalam Riatas kehidupan Keberuntungan Masing-masing Individu Itu Berbeda Satu dengan Yang lain Ada yang Proses Mencari Rizkinya Itu nyaman Dan mendapatkan Rizki yang Melimpah Banyak Lebih dari cukup Tetapi ada pula Yang harus berjuang Dengan susah payah Termasuk mereka Yang Secara nyata Harus Bekerja Yang sangat berat Ya bisa kita Ambil Para Kuli Panggul Di pelabuhan Itu Tentu saja Sangat berat Beberapa Karung Bahan Makanan Entah Teriku Entah apa Yang beratnya Satu karung Bisa jadi 50 kilo Dan itu pun Banyak Turunkan dari kapal Harus dipindahkan Ke Truk-truk Dan seterusnya Itu oleh Mereka Tentu saja Pilihan Yang memang Tersedia Untuk mereka Ada beberapa Mungkin yang Sudah tidak ada Pilihan lain Meskipun Beberapa punya Pilihan lain Ada yang Tahu Pekerja berat Kalau Ramadan Memang Minta Izin Untuk Istirahat Ada Ada juga Pekerja di tempat lain Di Pekerjaan yang lain Yang sama Beratnya Termasuk Para Pekerja Pengecoran Jalan Tol Yang Saja Kerjaannya Di tempat Panas Juga Berat Para Pelaut Para nelayan Kita Berkaitan Dengan Puasa Untuk mereka Yang Bekerja Berat Itu Perlu Saya Sampaikan Pertama Ada Bimbingan Dari Syariat Yang Menyatakan Allah Tidak Menjadikan Dalam Urusan Agama Hal Yang Memberatkan Untuk Kamu Kemudian Ada Pernyataan Nabi Dalam Salah Satu Hadis Yang Menyatakan Apapun Yang Aku Larang Silahkan Jauhi Apa Yang Aku Perintahkan Silahkan Dilakukan Dengan Semaksimal Kemampuan Kamu Ayat Dan Hadis Itu Memberikan Pembelajaran Pesan Pada Kita Bahwa Islam Itu Semua Ajarannya Manusiawi Dan Bisa Dilakukan Semuanya Apapun Keadaan Masing-masing Karena Itu Kita Kenal Adanya Hukum Azimah Aturan Pokok Aturan Dasar Tapi Juga Ada Aturan Dalam Keadaan Tertentu Yang Sebut dengan Ruhsok Beberapa Keringanan Kemudian Kemudian Pertanyaannya Adalah Orang Yang Sedang Menjalani Pekerjaan Yang Sangat Berat Itu Bagaimana Mereka Berkuasa Apakah Tetap Harus Berkuasa Atau Boleh Berbuka Dengan Tetap Berkewajiban Berkuasa Artinya Ketika Berkuasa Dia Mampu Ya Berkuasa Kalau Tidak Mampu Dia Berbuka Tapi Dengan Kewajiban Mengkodoh Pada Hari Yang Lain Untuk Menjawab Hal Itu Saya Ada Buku Rujukan Yang Saya Baca Dari Bismillah Al-Ainain Fibadhi Ihtilafi Soyhain Ibn Hajar Al-Haitami Wassamas Amram Lih Pada Halaman 55 Disana Dituliskan Wa Yaljamu Ahlala Amal Isyakki Firmadana Al-Hassadina Wa Nah Wihim Fitab Yitin Niyati Menjadi Keharusan Bagi Orang Yang Melakukan Pekerjaan Yang Berat Pada Ramadan Maksudnya Pada Siang Ramadan Disini Dicantahkan Kal-Hassadina Bagaimana Para Nelayan Banah Wihim Dan Yang Semisal Mereka Wajibannya Bita Biti Tin Niyah Untuk Niyat Puasa Pada Malam Hari Kemudian Secara Individual Barang Siapa Ditimpa Oleh Masak Kod Sadida Merasakan Sangat Berat Untuk Berpuasa Aftoro Maka Dia Boleh Muka Boleh Berhenti Puasanya Bila Selama Menjalin Berat Itu Dia Tidak Merasakan Beratnya Yang Kesangatan Masih Dalam Pemampuannya Untuk Puasa Maka Dia Tidak Perlu Untuk Muka Untuk Berbuka Puasa Lanjutkan Puasanya Jadi Dalam Ini Yang Disampaikan Adalah Bahwa Pekerja Berat Masing-masing Secara Individual Tetap Harus Ada Semangat Untuk Menjalankan Puasa Selanjutnya Seberapa Berat Keadaan Pekerjaannya Dan Seberapa Mengganggu Pelaksanaan Puasanya Itu Nanti Bisa Dirasakan Setiap Hari Bisa Jadi Hari Ini Mampu Hari Yang Lain Tidak Mampu Atau Sebaliknya Ketika Memang Merasa Sangat Berat Dipersilakan Untuk Membatalkan Puasanya Tapi Sejak Awal Niatnya Adalah Untuk Berpuasa Karena Itu Sejak Awal Niat Untuk Puasa Pada Malam Hari Tidak Tidak Ada Bedanya Antara Pekerja Yang Dibayar Dengan Barang Atau Pekerja Sukarela Meskipun Dia Masih Menemukan Pekerjaan Lain Wata Wata Atta Lahul Aman Lailan Dan Dimungkinkan Juga Dia Bekerja Pada Malam Hari Jadi Andai Kata Meskipun Ada Kemungkinan Menjadi Pekerjaan Lain Atau Masih Bisa Dipekerjakan Pada Malam Hari Tapi Tentu Saja Itu Hal Yang Luar Biasa Pekerjaan Pekerjaan Yang Berat Secara Umum Dilakukan Pada Siam Hari Andai Kata Memang Dilakukan Malam Hari Masalah Karena Tidak Akan Ada Gangguan Tentang Puasanya Kemudian Dalam Halaman Berikutnya Disana Disebutkan La Yajujul Fitru Pi Wajipin Limudi Misafarin Tidak Boleh Berpuka Puasa Atau Membatalkan Puasanya Pi Wajipin Kaitannya Dengan Puasa Yang Wajib Ini Bisa Dipahami Ramadhan Limudi Misafarin Bagi Orang Yang Terus Menerus Dalam Perjalanan Ini Mungkin Yang Mencakup Para Supir Antarkota Antarkopisi Yang Disputkan Oleh Mas Ali Dadi Karena Kalau Dia Tidak Perpuasa Padahal Dia Menjadi Musafir Yang Terus Menerus Maka Akan Berkonsekuensi Kukurnya Kewajiban Secara Total Wa Musafirin Walapa Ala Dan An Nah La Ya Isu Ila Ayak Di Yahud Tidak Boleh Pula Berbuka Membatalkan Puasanya Bagi Musafir Yang Kuat Dalam Dugaan Dia Bahwa Dia Tidak Akan Cukup Umur Untuk Mengkodo Puasanya Mungkin Ini Bisa Beberapa Musafir Berupa Supir Yang Harus Melewati Daerah-daerah Rawan Konflik Membama Daerah Yang Sekarang Ada Perang Antara Rusia Dan Ukraina Supir Yang Harus Melewati Medan Perang Itu Risiko Kemungkinan Meninggal Itu Sangat Di Duga Kuat Terjadi Bagi Yang Seperti Itu Paling Ini Pendapat Penulisnya Pada Kitab Al-Izmit Tidak Boleh Berbuka Ini Satu Untuk Untuk Bekerja Berat Jadi Dari Yang Saya Bacakan Saya Kira Bisa Dipahami Bahwa Masing-masing Bekerja Berat Semangatnya Adalah Semangat Untuk Mengikuti Syariat Islam Kemudian Konsekuensinya Ya Sejak Malam Dia Ada Niatan Tua Pasah Tetapi Kalau pada Siang hari Ternyata Ada Keadaan Yang Membuat Dia Perlu Berbuka Baru Silahkan Berbuka Itu Pekerja Berat Yang Manapun Kemudian Apabila Dia Ternyata Berbuka Ternyata Kewajibannya Adalah Dia Mengkodo Pada Hari Yang Lain Dan Mengkodo Hutang Kuasa Ramadan Itu Sangat Disarankan Diselesaikan Sebelum Sampai Ramadan Berikutnya Karena Kalau Sampai Ramadan Berikutnya Masih Terhutang Tentu saja Akan Ada Deret Hutang Yang Menjadi Tambah Banyak Setiap Tahun Terima kasih Untuk Yang Pertama Tentang Pekerja Berat Kemudian Berikutnya Berkaitan Dengan Masalah Adab Berbuka Adab Berbuka Tentu saja Pertama Yang Penting Diperhatikan Adalah Berbuka Itu Bagian Dari Ibadah Dan Dalam Salah Satu Hadis Nabi Dinyatakan Bahwa Orang Yang Berkuasa Itu Akan Dalam Keadaan Kebaikan Selama Mereka Mau Mempercepat Berbuka Dari Hadis Itu Tentu saja Hendaknya Orang Yang Berbuka Itu Ketika Sudah Mengetahui Secara Yakin Waktu Mahrib Sudah Tiba Menyegerakan Berbuka Puasa Itu Lebih Baik Dibanding Menjalankan Yang Lain Apalagi Kalau Yang Lain Itu Hanya Masalah Masalah Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Ibadah Murni Kemudian Karena Berbuka Juga Ibadah Tadi Maka Penting Dijaga Bahwa Yang Dimakan Untuk Berbuka Haruslah Diakini Sebagai Barang-barang Yang Halal Setara Dati Maupun Kaspi Setara Dati Artinya Apa Yang Dimakan Selama Berbuka Itu Haruslah Halal Dari Sisi Kebendaannya Secara Umum Masalah Kita Sudah Menjauhi Hal-hal Yang Haram Muslim Yang Masih Mengkonsumsi Babi Saya Kira Sangat Jarang Secara Umum Sudah Menjauhi Babi Menjauhi Daging Anjing Cuman Permasalahannya Adalah Bagaimana Agar Tidak Ada Hal-hal Yang Secara Tidak Sengaja Entah Minyak Babi Yang Ada Dalam Bumbu Masak Tertentu Kalau Itu Ada Secara Tidak Diketawi Tidak Berdosa Tetapi Kita Penting Untuk Berhati-hati Kalau Ada Bumbu Masakan Yang Kita Gunakan Penting Dicari Bahan-bahan Yang Diracik Pada Bumbu Itu Apa Sehingga Meyakinkan Bahwa Itu Halal Kemudian Selain Halal Seradati Penting Juga Kita Menjaga Atau Memperhatikan Halal Kasbinya Ayam Yang Disemilih Secara Islam Itu Halal Tapi Kalau Dicari Didapatkan Dengan Cara Yang Haram Haram Kasbi Yang Dimakan Daging Ayam Tetapi Hasil Mencuri Tentu Saja Itu Haram Atau Dibeli Dengan Uang Korupsi Juga Haram Kemudian Ada Bada Banyalah Adab Yang Bimbingan Oleh Nabi Berkaitan Dengan Masalah Makan Semua Itu Menjadi Adab Ketika Berbuka Dan Nabi Membimbingkan Makan Dengan Tangan Kanan Tidak Dengan Tangan Kiri Kecuali Kalau Ada Halangan Yang Kanan Sedang Sakit Entah Sakit Jintai Karena Stroke Atau Karena Orang Tua Tangannya Sudah Mengigil Terus Tidak Bisa Pegang Makanan Dengan Baik Andai Kata Yang Kiri Masih Dimungkinkan Bisa Saja Pakai Yang Kiri Atau Sedang Ada Luka Bada Tangan Kanan Tidak Memungkinkan Pegang Makanan Tidak Boleh Dengan Tangan Kiri Kemudian Adab Makan Saja Seperti Yang Dibimbingkan Nabi Jangan Sampai Banyalah Yang Mengganggu Kenyang Mengganggu Itu Saja Kenyang Yang Sampai Akhirnya Untuk Aktifitas Menjadi Malas Dalam Kitab Arishalah Al-Fusyariyah Ada Pesan Dari Dindun Al-Misri Yang Menyatakan La Taskunul Hikmah Fi Batnin Muli'at To'aman Hikmah Tidak Akan Bisa Tinggal Di Dalam Perut Yang Dipenuhi Oleh Makanan Saja Pesan Itu Adalah Pesan Untuk Adab Makan Selain Memenuhi Kebutuhan Makan Tapi Tetap Menjaga Makan Tidak Kenyang Yang Mengganggu Apalagi Sampai Adalah Diajak Sholat Bingung Mengapa Karena Terlalu Penuh Kiranya Itu Ada Berbuka Kemudian Saya Sambung Dengan Mana Yang Lebih Dijahul Berbuka Atau Salah Dulu Penting Dipahami Istilah Berbuka Berbuka Sebetulnya Adalah Terjemahan Dikata Al-Iftar Iftar Itu Adanya Kegiatan Makan Atau Minum Atau Hal-hal Apapun Yang Membatalkan Puasa Kalau Mahrib Sudah Masuk Maka Waktu Berbuka Sudah Tiba Waktu Puasa Sudah Selesai Nabi Mengajarkan Agar Secepatnya Berbuka Berbuka Bisa Hanya Minum Sekilas Air Manis Teh Mahapun Kopi Atau Apa Itu Berbuka Ditambah Makanan Kecil Juga Berbuka Atau Bahkan Komplet Menu Makanan Yang Disediakan Dimakan Semuanya Sambil Habis Itu Juga Berbuka Sekiranya Masalah Seberapa Berbuka Apakah Hanya Minum Kemudian Berangkat Solat Atau Minum Plus Makan Kecil Atau Makan Komplet Dari Minum Makanan Kecil Sampai Nasi Dimakan Semua Itu Semua Adalah Berbuka Kemudian Soal Mana Yang Lebih Baik Apakah Hanya Mencicipi Sedikit Yang Penting Sudah Membatalkan Puasanya Kemudian Langsung Solat Atau Tidak Saya Kira Ada Banyak Hal Yang Perlu Pertimbangkan Satu Andai Kata Seseorang Itu Menjadi Imam Di Masjid Tentu Saja Imam Perlu Mempertimbangkan Seberapa Jamaah Hadir Kalau Imam Itu Terlalu Semangat Berbuka Mahrib Kemudian Dia Minum Makan Korma Satu Ada Dua Biji Langsung Berangkat Ke Masjid Tentu Saja Jamaah Akan Tidak Mudah Mengikuti Dia Karena Jamaah Itu Tidak Semua Dekat Dari Masjid Ada Rumahnya Samping Masjid Ada Juga Yang Beberapa Ratus Meter Dari Masjid Sehingga Sesuai Dengan Yang Dipimpingkan Nabi Biasanya Nabi Nabi Biasanya Nabi Dipanggil Bila Diperkode Bahwa Jamaah Sudah Siap Untuk Orang Yang Menjadi Imam Terlalu Menyesuaikan Semacam Itu Kemudian Bagi Orang Tentu Yang Andai Kata Dia Baru Makan Sedikit Minum Sedikit Kemudian Sudah Nyaman Dan Tidak Akan Pernah Ada Gangguan Perasaan Tentang Kepingin Makan Atau Merasa Khawatir Makanannya Diganggu Oleh Kucing Maka Dia Untuk Sholat Selanjutnya Lebih Cepat Itu Baik Biasanya Tetapi Bagi Yang Karena Diajak Makan Sedikit Dia Belum Puas Sampai Dia Kalau Berangkat Sholat Masih Banyak Terganggu Oleh Perasaan Tentang Keinginan Makan Tentu Saja Sebaiknya Dia Tuntaskan Dulu Jadi Bagi Orang Yang Kira-kira Sudah Mampu Menata Hati Makanan Minuman Yang Sedikit Sudah Cukup Maka Dia Bisa Langsung Menyiapkan Untuk Sholat Ada Hadis Nabi Yang Menyatakan Bahwa Apabila Makanan Asha Dalam Peknya Dalam Riwayat Muslim Dinyatakan Ida Wudi'a Asha'u Ahadikum Waukimatis Sholatu Fabda'u Bil Asha'i Wala Ya'jilanna Hatta Yabroga Min'ul Bila Makanan Sore Makan Sore Sudah Diletakkan Diletakkan Di meja Makan Untuk Salah Satu Dari Kamu Kemudian Sholat Sudah Dikomatkan Maka Perintah Nabi Rafab Da'u Bil Asha Silahkan Kamu Mulai Dengan Makan Sore Dulu Dan Makan Sore Dalam Tradisi Yaman Itu Adalah Antara Mahrib Dan Isha Wala Ya'jilanna Hatta Yabroga Min'ul Dia Tidak Perlu Tergesa Kesah Sampai Dia Rampung Dulu Dari Makan Sorenya Oleh Hadis Itu Yang Diwayatkan Oleh Muslim Dari Ibni Umar Dibatkan Oleh Imam Buhari Redaksanya Hampir Mirip Dari Sobat Anas Nabi Membimbingkan Silahkan Makan Sampai Ya'kuas Begitulah Dan selanjutnya Silahkan Sholat Kalau Kontek Hadis Itu Memang Sholat Isha Tetapi Saya kira Untuk Sholat Mahrib Bisa Dianalogkan Ketika Sudah Ada Buka Yang Siap Kemudian Baru Makan Sedikit Ada Komat Pending Perhatikan Walayak Jilan Nggak Usah Terbesa Bisa Sampai Makannya Selesai Dari Itu Sekali Lagi Silahkan Makan Berbuka Lebih Dulu Kemudian Sholat Kalau Sama Sekali Tidak Berbuka Langsung Sholat Dulu Saya kira Itu Malah Tidak Tepat Karena Ada Habis Lain Yang Menyatakan Manusia Maksudnya Muslimin Akan Ada Begadang Baik Baik Sada Selama Mereka Mau Menyatakan Berbuka Jadi Untuk Pilihan Berbuka Dulu Atau Sholat Marib Dulu Silahkan Berbuka Dulu Kemudian Baru Sholat Marib Kemudian Yang terakhir Berkaitan Dengan Masalah Salah Duga Menduga Sudah Maghrib Ternyata Ketika Dia selanjutnya Makan Atau Minum Ternyata Belum Maghrib Meskipun Kurang Beberapa Menit Untuk Terakhir Waktu Semarang Kalau Saya Tidak Salah Ingat Adalah Jam 17 38 Dan Sebetulnya Itu adalah Penetapan Ahli Palak Yang Biasanya Sudah Ada Waktu Ihtiat Sekitar Satu Menit Artinya Sebetulnya Sudah Satu Menit Sebelumnya Sudah Marib Lebih Hati-hati Silahkan Ketika Sudah Diketahui Jadwal Imsatya Ikuti Jadwal Imsatya Itu Paling Aman Ada Berkaitan Dengan Masalah Itu Perlu Diketahui Bahwa Orangkuasa Itu Mulai Subut Ada Dalam Budaya Kita Penegasan Al-Imsat Itu adalah Semacam Lampu Kuning Agar Orang Tidak Masih Mengunyah Makanan Ketika Ada Ada Subuh Sangat Tidak Nyaman Mulai Subuh Kita Berpuasa Kemudian Selesai Puasa Itu Ketika Mahrib Artinya Selama Rentang Waktu Antara Subuh Dan Mahrib Statusnya Puasa Tidak Boleh Makan Tetapi Andai Kata Ternyata Tersalah Maka Masalahnya Bagaimana Semacam Itu Ada Yang Saya Dapatkan Dalam Bacaan Bisa Dinyatakan Manas Yawah Washa Imun Pak Akala Washa Riba Falyuti Mas Mahu Fain Nama At Amahu Wah Washa Kau Ini Habis Nabi Barang Siapa Lupa Yang Dilupakan Ada Posisi Dia Wah Washa Imun Dia Puasa Dia Makan Dan Minum Silahkan Dia Melanjutkan Puasanya Mungkin Ini Puasa Pertama Mungkin Terjadi Semacam Itu Kasus Semacam Itu Betulnya Adalah Allah Memberi Makan Dia Dan Memberi Minum Dia Karena Itu Tidak Batal Hadis Itu Tidak Memberikan Batasan Waktu Secara Tertentu Karena Itu Tidak Beda Antara Orang Yang Berbuka Secara Salah Sebelum Ada Maghrib Dengan Rendang Waktu Beberapa Jam Atau Orang Yang Berbuka Menjelang Adan Kurang Beberapa Menit Ata Laus Syarib Ma'an Qoblal Adani Bida Kifah Akan Andai Kata Seorang Minum Air Sebelum Adan Kurang Satu Menit Kuasanya Bagi Orang Yang Tersalah Tadi Itu Tetap Dianggap Sah Menurut Mayoritas Ulama Minal Hanabi Yatibat Syafi Yatibat Hanabilah Ulama Yatibat Mayoritas Itu Adalah Dari Kelombok Ulama Hanabi Pengikut Imam Abu Hanifah Ulama Syafi Pengikut Imam Syafi Dan Ulama Hanabilah Pengikut Iman Kambali Ilafan Lil Malik Ada Pendapat Berbeda Disampaikan Ulama Malik Pengikut Ulama Imam Malik Menurut Ulama Malik Kuasa Orang Yang Tersalah Tadi Tetap Sedia Fasad Rusak Dan Batal Kiranya Ini Yang Saya Sampaikan Dan Ini Sudah Jam Sembilan Terima 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 Yang Benar Itulah Mauna Allah Kalau Ada Yang Salah Itulah Kurangan Saya Bisa Dikoreksi Oleh Teman-teman Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima 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 Sebelum Kita Akhiri Ada Satu Pertanyaan Mengenai Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya Itu Bagaimana Terima 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 Untuk Menjawab Itu Saya Sampaikan Bahwa Ulama Fikir Secara Umum Menyatakan Bahwa Makanan-makanan Di Wilayah Yang Masyarakatnya Majoritas Adalah Muslim Maka Makanan-makanan Yang ada Di situ Bisa Diduga Adalah Makanan-makanan Yang Halal Karena Itu Untuk Makanan Pemasan Yang Tidak Dinyatakan Ada Tek Menyatakan Halal Tentu Tentu Saja Dugaan Awalnya Adalah Halal Karena Ada Di Wilayah Yang Masyarakatnya Muslim Tetapi Secara Hati-hati Saya Menyarankan Saya Kira Kalau Memang Masak Makanan Itu Dalam Pemasan Ada Daftar Komposisi Bahannya Maka Penting Dibaca Komposi Bahannya Itu Cuman Membaca Komposi Bahan Itu Penting Juga Untuk Tahu Karena Ada Beberapa Istilah Bumbu Makanan Yang Mungkin Kita Perlu Menerusuri Bahan-Bahan Itu Sebetulnya Apa Bahan Dasarnya Apa Tapi Andai Kata Kita Dibaca Dan Ternyata Semua Bahan Bahan Dasarnya Halal Tentu Tentu Tidak Masalah Dan Ulama Secara Umum Memahami Bahwa Untuk Makan Di Warung Yang Secara Umum Masyarakat Muslim Maka Jaging Ayam Atau Kambing Atau Sapi Yang ada Di Warung Itu Tugaan Kuatnya Adalah Semua Halal Kecuali Kalau Terbukti Adanya Indikasi Najis Atau Indikasi Haram Adalah Kalau Di Satu Warung Disitu Ada Saren Darah Yang Dimasak Dikoreng Disitu Tentu Saja Bisa Dipahami Bahwa Saren Itu Telah Membuat Mutanajis Minyak Yang Untuk Goreng Membuat Mutanajis Pula Alat Penggorengan Sehingga Semua Yang Digoreng Disitu Diduka Kuat Adalah Terjemah Najis Sehingga Menjadi Haram Atau Di Satu Warung Ada Juga Disajikan Makanan Yang Haram Termasuk Ada Daging Babi Tentu Saja Itu Jelas Diduka Kuat Disitu Terkontaminasi Dengan Yang Haram Apalagi Najis Kalikus Jadi Kira Demikian Masalah Makanan Yang Tidak Ada Label Halal Bahkan Yonsewu Saya Juga punya Pengalaman Di Semarang Ada Cina Yang Mengeluh Dan Dia Non-Muslim Dia Buka Warung Makan Sudah Diberi Tulisan Halal Ada Sepanduk Di depan Warungnya Tetapi Dia Masih Mengeluhkan Kok Sepi Bahwa Yang Jelas Yang Diberi Label Halal Oleh Pemiliknya Pun Sebetulnya Tidak Berarti Langsung Diterima Halal Oleh Talon Konsumen Kira-kira Talon Yang Cerdas Juga Banyak Mungkin Kita Akan Lebih Baik Jadi Konsumen Yang Cerdas Pura